selamat menikmati Alhamdulillah Bu, baik sekali Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya sehat-sehat saja Bu Oh iya Bu Iser, terima kasih ya sudah mau memenuhi Ajakan saya untuk bincang-bincang santai seperti ini Iya Bu, sama-sama, nanya senang hati Baik, begini Bu Iser, kita ini kan rekan satu sekolah Kerja bareng-bareng, sama-sama di sekolah ya Nah sebagai teman sejawat, kita adalah mitra Saya itu mau mengajak Ibu Iser untuk mengembangkan kompetensi inti Terutama berfokus pada pengembangan pembelajaran di kelas Oh iya iya, Ibu Fit, baik Bu Fit Kira-kira boleh tidak saya melakukan pengamatan di dalam kelas pembelajaran Ibu Iser? Boleh, boleh Ibu Fit Saya ucapkan terima kasih Ibu Iser ya Jadi seperti ini Bu, saya mau menyampaikan Bahwa di dalam kegiatan pengamatan yang saya lakukan nanti Itu saya akan melakukan pencatatan Bu Boleh? Oh iya boleh dengan senang hati Ibu, nantikan apa yang menjadi jatatan Ibu bisa disampaikan kepada saya Nah nanti pada saat saya melakukan pengamatan Bu Iser ya Jadi kompetensi apa yang mau dikembangkan oleh Ibu Iser? Oh jadi gini ya Bu Fit ya, kita kan sekarang sedang kurikulum merdeka Jadi kompetensi yang saya kadangkali itu mengenai tentang kompetensi profil pelajar Pancasila Profil pelajar Pancasila ya? Betul, kompetensinya itu tentang gotong royong Gotong royong, ibu ya? Melalui kegiatan nanti kolaborasi Jadi anak mampu untuk bekerja sama sehingga bisa menciptakan kompetensi sosial anak Oh iya, berarti pendekarannya pada kompetensi sosial anak Iya, betul sekali Bu Fit Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu Iser nanti? Jadi tujuan pembelajarannya nanti itu Bu Fit Anak-anak itu, siswa-siswa mampu menentukan informasi dari beberapa macam iklan, poster dan slogan yang sudah diberikan Menentukan perbedaannya, kemudian dapat mencari informasi apa yang terkandung di dalamnya Nah, tadi Ibu Iser sudah menyebutkan nih tujuan dari pembelajaran Bu ya Kemudian tadi ada kompetensinya Nah, area pengembangan yang ingin Ibu Iser lakukan apa Bu? Area pengembangannya nanti itu Bu Fit melalui aktivitas siswa berkerja sama pada kelompok Nantikan siswa diberikan media pembelajaran berupa jenis-jenis iklan, poster dan slogan Jadi siswa mampu menentukan, siswa diberikan media pembelajaran berupa kertas karton Nanti siswa menempelkan, nah disana setelah siswa menentukan jenis-jenis, siswa juga mencari informasi Dari mencari informasi tersebut, siswa akan diberikan kesempatan untuk presentasi pada kegiatan akhir pembelajaran Oh iya ya Ya, jadi ketika presentasi nanti, anak menyampaikan apa hasil temuannya dari hasil diskusi kompet tersebut Jadi disana siswa tadi mampu mempertahankan argumennya yang bertanggung jawab terhadap hasil keputusannya Artinya bahwa ini pengembangannya, arahnya kepada keputusan yang bertanggung jawab Bu ya? Betul sekali Bu Fit Oh iya ya, baik berarti yang mau dikembangkan adalah keputusan yang bertanggung jawab Selain sikap sosial tadi, dia bekerja sama dalam kelompok, bertukar pendapat Mereka juga bertanggung jawab terhadap hasil yang mereka temukan tadi Oh iya ya, menarik sekali ini Bu Isya ya Ya iya ya Jadi di dalam pembelajaran yang sudah ibu sampaikan, tadi sudah ada tujuan, sudah ada pengumuman kompetensinya Nah, strategi pembelajaran yang akan ibu gunakan nanti apa Bu? Strateginya itu, yaitu discovery learning Bu Jadi ya discovery learning melalui kolaborasi Jadi nanti anak yang sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok Nanti mereka bekerja sama, menentukan ya Informasi dan perbedaan dari LKPD, lembar kerja yang sudah ditentukan tadi Oke ya Baik nih tadi Ibu Isya sudah menyampaikan tujuan, kompetensi yang ingin dicapai Kemudian sudah disampaikan juga strategi ini Bu ya tadi ya Jadi nih tinggal pelaksanaannya nih, kapan nih bisa melaksanakan kegiatan observasinya? Iya, boleh hari Kamis aja ya Bu Isya, tanggal 12 Januari 2023 Oh jadi Kamis? Bisa Kamis 12 Januari 2023 Bu ya? Iya Bisa Oh iya 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 Jadi kita sepakat Bu ya? Iya sepakat Baik kita sepakati Nah Bu Isya terima kasih banyak nih untuk obrolan saat ini Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan tujuan, kompetensi dan strateginya akan nampak di dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan Bu ya? Iya semoga saja yang betul ya berjalan dengan lancar Baik nih Ibu Isya, nanti di dalam kegiatannya nanti mudah-mudahan bisa dipersiapkan medianya kemudian apa langkah-langkah dalam strategi yang disebutkan tadi Ibu ya? Iya tentunya Bu Fid nanti saya akan persiapkan dengan semaksimal Bu Fid Baik semangat Ibu Isya Semoga sukses nanti melaksanakan kegiatan pembelajarannya Bu ya Iya Ibu Fid saya izin dulu pamit untuk menjaga kegiatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu Iya Sebenarnya kan ngomongin Belum kita mulai, belum kita mulai berada, belum kita mulai berada, belum kita mulai berada, dokter boleh punya saya berada, saya anak kemudian berada, apa apelah Oke saya akan selesai Oke, namun sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik, 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 yes! Oke, bagus sekali. Hari ini kita berdatangan tamu, di samping ibu yang beliau berlatuh untuk kalian. Auk kan, terkenal ya? Saya berdatangan ibu Fitri. Oke, hari ini kita berdatangan ibu Fitri, karena ibu Fitri yang mau mengobservasi atau membuatkan supervisi di kelas kita lagi. Ibu Fitri nanti mau mengamati proses atau kegiatan pergantian kita. Oke, nas? Tolong berdasarkan. Oke. Oke, semuanya sehat, kan? Alhamdulillah. Ya, setelah memulai kegiatan belajar nolik ini, ya, sebelum masuk materi baru, ibu mau mengingatkan guru. Ya, maka ini yang telah kita belajarin pada pergantian sepuluh ini. Masih pada bahan yang sama, ya, Ustaz. Menolak? Masih pada bahan yang sama. 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 Coba saja apa yang masih iklan. Apa itu iklan? Oke, bangan. Oke, bagus sekali. Terima kasih. 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 Oke, kamu sudah memegang tiga jenis ikmat yang berbeda, ya kan? Atau sambil dia mati ikutnya. Jelaskan bagaimana cara menjelaskan atau cara menjelaskan domba kerja. Yang pertama, di tahun satu. Tandai informasi apa saja yang kamu temukan di dalam reksipan yang berbaca. Ada tiga jenis, masing-masing pembuka, kalian sudah memegangnya. Kemudian, matukan kosong Dene atau penelamkodex, tiba-tiba satu. Bisa, ada enam kosong, ya kan? Yang pertama, amunan berupa rombok-rombokan, pembukaan yang berbaca. Ada tiga jenis ikat, silakan kamu pilih salah satu sejaris. Buka-bukaan yang berbaca, boleh-boleh, ya. Tapi satu-satu saja belum berbaca. Contoh, misalnya ikan ini. Ini ikan apa yang berbaca? Yang pertama, kamu menari berbaca-baca. Pada ikan ini, cari kailangan mana yang menarik. Kalau ketemu, silakan tuliskan. Lanjut. Kususnya dua, yaitu membentukkan objek yang dibicarakan. Berarti menentukan ikan informasi. Ikan ini membicarakan apa? Kamu tuliskan. Ya, diskusikan. Kemudian, kemudian mencari kailangan pasifah. Pak, bagaimana terbas-rasa pada para penelitian ikan ini. Temanmu tadi sudah menjelaskan. Kata-kata, Pak, itu berbaca. Datang dan benar bekerja. Jadi, pada ikan ini, yang mana yang terdapat? Ya, kalau ketemu, tuliskan. Kemudian, kemudian, buka gambar sesuatu yang ada mencari atau menemukan objek ini. Ada pendapat seperti tadi-badi ini. Yang mana pendapat, ayo menemukan, kalau kamu tuliskan. Kemudian, gambar. Bagaimana desain gambarnya? Apakah gambar sesuai ilustrasi sesuai dengan kondisi? Kalau sesuai polis kanan, memberikan alasannya. Terus, deskripsi desainnya. Apakah menarik atau bikin? Kemudian, ketugas ketiga. Tentukan jenis-jenis ikan. Ketiga kan? Kamu terpengarakan agar bisa berjaya. Yang mana berkosifikasi keputangan-perkosifikasi? Kemudian, 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 di mana dikabat? Lari. Kelaik, ada polos kesimpulan. simpulkan apa saja kalau mendapatkan dari pengajarannya oke waktunya 2 menit secukup ya untuk menjaga kita sendiri silahkan dihari nanti ada waktu sekitar 10 menit kita bersenang oke silahkan kalau ada yang sedih boleh tanyakan ya silahkan mulai menjaga supaya kita sudah menjaga semua ini kita juga di lupa di lupa di lupa dibagi terus ada ini yang besar kan ini namanya kita juga berdepan perwakilan beropo menit seluruh menunjukkan untuk menuju dan menjaga berdepan oke selamat menikmati mulai selamat menikmati selamat menikmati oke sudah selamat menikmati sudah selamat belum diskusi kelompoknya sudah oke bagus sekali tapi kok lesu ya ibu dengar nah supaya semangat coba semuanya berdiri kita ice breaking oke Ayo Kita tepuk semangat dulu Supaya pembelajaran kita Lebih semangat lagi Semangat 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 lagi Udah Semangat lagi Oke Kalau sudah selesai Kita lanjutkan persentase per kelompok Supaya kita tahu Pendapat temanmu dari hasil diskusinya Karena setiap kelompok Ibu percaya akan memiliki jawaban Yang berbeda Untuk itu Kita lihat tanggapan temanmu Silahkan maju dulu kelompok Gres, Nafis Haji Maju Nina Ketika Temanmu Maju persentase ke depan Tolong yang lain Dengarkan dan Beri komentar Oke Yang mau bertanya juga boleh nanti Dibuka dengan salam dulu ya Ibu tutup Oke Ayo silahkan Selamat siang semuanya Selamat siang semuanya Selamat siang Halo Ayo Nina silahkan Yang pertama itu apa Usur Generiknya dulu ya Oke Silahkan Selamat siang semuanya Hal menari Dupa komo kota Atau kota Atau kota Bidang kare Menter dan hemat Fasilitas bagi Tunjaman tetap Diatas Mk jam Oke lanjut ke Haji Informasi fakta Tila H Abdur Rozak No 103 Jalan Bangku Uni Raya Senang Kawan Belakang Kompensin Lokasi Nomor Telepon 021 021 855 855 655 9 310 13 104 08 5288 47 99 9 Bapak Andi 08 15 10 37 30 30 20 52 Ya terus Menemukan Opini Lumaren Mudah Dan Demak Bawa Browser Ini Pada Saat Siang Laman Terjalan Oke Nafis Gambar Sesuai Dengan Apa Yang Diminta Pada Gambar Gambarnya Sangat Unik Dengan Adanya Karakter Karakter Terjalan Terjalan Deskripsikan Desainnya Sangat Menarik Bukis Dian Dari Rambang Dengan Karakter Egon Marik Yang Dutuh Perpaduan Warna Merah Kuning Putih Sehingga Orang Yang Lihat Terjalan Untuk Menempat Terjalan Oke Dan Untuk Tugas Yang Tiga Kami Sudah Melaksa Tentang Penopokan Jenis Iklan Untuk Iklan Penawaran Kami Menempel Pada Iklan Kitchen Cook Dan Untuk Iklan Pemintaan Kami Menempel Tentang Lawangan Pekerjaan Dan Untuk Iklan Baris Adalah Tentang Jual Telefon Nah Sebelum Ayo Kelompok lain Yang mau menanggapi Yang bertanya Boleh Ada Tidak Ayo Silakan Barangkali Kamu juga Membahas Iklan Yang sama Dengan Kelompok Si Grace Si Grace Tadi Membahas Tentang Iklan Permintaan Permintaan Lawangan Pekerjaan Coba Dilihat Iklannya Itu Iklan Lawangan Pekerjaan Di Indomah Indomaret Biasanya Dimana Iklan Ditempel Kamu Temukan Dimana Dapat Berupa Apa Bro Brosur Iya kan Bisa Berupa Brosur Kemudian Dimana Lagi Kamu Temukan Spandu Dimana Lagi Koran Koran Pernah Melihat Iklan Indomaret Mencari Lombongan Pekerjaan Di Koran Pernah Oke Bagus Sekali Ada lagi Enggak Yang mau Komentari Yang lain Apalagi Grace Tadi Menjelaskan Katanya Iklan Penawaran Yang mana Menurutmu Ikan penawaran Grace Menurut Kelompokmu Ikan Penawaran Kitchen Cook Set Betul Tidak Yang lain Apa Jawabannya Sama Bu Sama Oke Kelompok Si Fardan Ada yang Mau bertanya Ayo Tanya Ya Berdiri Unita Bagus Sekali Jelaskan Pekerjian Dari Iklan Baris Oke Bisa Grace Oke Iklan Baris Adalah Iklan Yang Ditulis Sengkak Singkatnya Menggunakan Bahasa Yang Singkat Contohnya Seperti Telepon Menjadi TLP Dan Sebagi Oke Untuk Ya Bagus Sekali Untuk Menghemat Biaya Penerbitan Pada Koran Setuju Itu Ya Mungkin Untuk Seperti Di pada Gambar Untuk Lewangan Pekerjaan Inomor Tapi Bisa Untuk Produk Yang Lain Tapi Tidak Tau Juga Kalau Ada Pelanggan Lain Bisa Oke Menurut Grace Ya Salah Satu Iklan Permintaan Itu Hanya Untuk Lewangan Pekerja Pekerjaan Ya Yang Lain Ada Tanggapannya Ikan Jenis Yang Lain Permintaan Ayo Kalau Untuk Permintaan Barang Saya Tetap Tambah Boleh Itu Termasuk Dari Iklan Permintaan Permintaan Ya Segala Sesuatu Ya Yang Diiklankan Dengan Tujuan Meminta Meminta Itu Disebut Perminta Permintaan Ya Kalau Ada Lagi Salah Satunya Jenisnya Yaitu Iklan Undangan Membuka Jasa Undangan Itu Termasuk Iklan Jasa Iklan Jasa Ya beda Lagi Ya Jadi itu Iklan Permintaan Kalau ada Bu Kami Menemukan Misalnya Pada Koran Iklan Menyampaikan Ucapan Selamat Atau Ucapan Bela Sungkawa Itu Iklan Apa Kita Lihat Disini Tolong Geser Sedikit Kelompok Res Nah Ini Jenis-jenis Iklan Ada Ika Pemberitahuan Undangan Layanan Masyarakat Permintaan Penawaran Baris Dan Artikel Ya Kan Yang Kita Pelajari Hari ini Ada Tiga Jenis Pertama Iklan Undangan Eh sorry Iklan Permintaan Kedua Iklan Penawaran Ketiga Iklan Baris Yang lainnya Pemberitahuan Contohnya Apa Iklan Pemberitahuan Ada Yang Bisa Memberikan Contoh Contohnya Ada Iklan Di Koran Ya Pemberitahuan Pemutusan Aliran Aliran Listrik Pelen Selama Misal Tiga Hari Di Daerah Kota Mana Itu Termasuk Iklan Apa Pemberitahuan Pemberitahuan Kepada Siapa Masyarakat Masyarakat Ya kan Terus Undangan Contohnya Nah kita Mau mengadakan Reoni SMP1 Ya kan Misal Sekolah kita Mau membuat Undangan Eh Mau membuat Iklan Yang akan Dicetak Pada Koran Ya Isinya Apa Pemberitahuan Mengundangan Untuk Acara Reoni Maka iklan Tersebut Termasuk Dalam Iklan Undangan Oke Paham Paham Oke Layanan Masyarakat Ini yang gimana Bu iklannya Ada yang bisa Kasih contoh Iklan Vaksinasi Iklan Vaksinasi Atau Imunisasi Setuju Itu layanan Masyarakat Setuju Kenapa Ayo Kasih alasan Karena tujuannya Untuk halayak Umum Untuk hajat Orang Banyak Contohnya lagi Apa Iklan Keluarga Benca Mencana Ya kan Iklan Narkoba Itu masuk Dalam iklan Layanan Masyarakat Oke Iklan permintaan Sudah kita bahas Penawaran juga Baris juga Artikel Itu maksudnya Apa Iklan artikel Iklan yang diambil Dari artikel Ya Pada suatu arti Artikel Baik pada Artikel Media Masa Maupun artikel Media C Certa Itu ya Oke Bagus sekali Kelompok Gres Terakhir Ada yang mau disampaikan Apa itu Kesimpulan Silahkan Tutup dulu ya Supaya tidak silau Kami akan menunjukkan Hasil diskusi kami Adalah Kesimpulan Apakah kalian penasaran Kesimpulan kami Penasaran gak Penasaran Apakah penasaran 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 Jumlahnya Pak Tenggu Penasaran Mana yang penasaran ini Oke Oke Mau tahu Penasaran yang dibacakan Oleh teman kami Yang paling Ganteng Nah itu Nafis Si kaget si nafisnya Ayo Pemertian Siap Iya Teks iklan Teks iklan Memangkan salah satu Media komisi Yang efektif Dalam Pemasangan Berbagai produk Dan jasa Bisa juga Berupa Pemintaan Yang dibuat Dalam Media cetak Ataupun Media daya Iya Terus Unsur generik Satu Komentasi Dua Kumbu iklan Tiga Justifikasi Dan Empat Insaya Ini ciri umum Satu Terdapat fakta Dan kekini Dua Singkat Padahal Jelas Dan mudah Dipahami Tiga Tidak Memindung Pihak Orang Tepat Usaha Dan Memenai Membaca Membeli Atau Menggunakan Suatu produk Lima Menjelaskan Suatu produk Enam Mengandung Kususus Bapak Visual Jenis Teks Dua Satu Penawaran Dua Permintaan Domongan Kerja Dan Tiga Iklan Oke Terima kasih Kenapa? Boleh Jadi Kalian sudah Mengenakan Resonasi Dari Rombok kami Membanyakan Kuis Ambil Sabar Dengan Kuis Kami Berhadiat Oke Oke Ada Kuis Berhadiat Ada Rombok Kredit Tadi Ibu Sudah Menyampaikan Jenis Iklan Di Kormuin Ada Yang Bisa Menyikuskan Ayo Seingatnya Barusan Loh Ayo Diingat Oke Menurut Grace Salah Satu Iklan Permintaan Itu Hanya Untuk Lowongan Pekerja Pekerjaan Yang lain Ada Tenggapannya Ikan Jenis Yang lain Permintaan Ayo Kalau Untuk Permintaan Barang Dicek Saya Kita Tambah Boleh Itu Termasuk Dari Iklan Perminta Permintaan Segala Sesuatu Yang Diiklankan Dengan Tujuan Meminta Meminta Itu Disebut Iklan Perminta Permintaan Kalau Ada Lagi Salah Satunya Jenisnya Yaitu Iklan Undangan Membuka Jasa Undangan Itu Termasuk Iklan Apa Iklan Jasa Ya Beda Lagi Jadi Itu Iklan Permintaan Kalau Ada Bu Kami Menemukan Misalnya Pada Koran Iklan Menyampaikan Ucapan Selamat Atau Ucapan Bela Sungkawa Itu Iklan Apa Kita Lihat Disini Tolong Geser Sedikit Kelompok Res Nah Ini Jenis-jenis Iklan Ada Ika Pemberitahuan Undangan Layanan Masyarakat Permintaan Penawaran Baris Dan Artikel Ya Kan Yang Kita Pelajari Hari Ini Ada Tiga Jenis Pertama Iklan Undangan Eh sorry Iklan Permintaan Kedua Iklan Penawaran Ketiga Iklan Baris Yang Lainnya Pemberitahuan Contohnya Apa Iklan Pemberitahuan Ada Yang Bisa Memberikan Contoh Contohnya Ada Iklan Di Koran Ya Pemberitahuan Pemutusan Aliran Aliran Listrik Pelen Selama Misal Tiga hari Di daerah Kota Mana Itu Termasuk Iklan Apa Pemberitahuan Pemberitahuan Kepada Siapa Masyarakat Masyarakat Ya kan Terus Undangan Contohnya Nah Kita Mau mengadakan Reoni SMP Satu Ya kan Misal Sekolah Kita Mau membuat Undangan Eh Mau membuat Iklan Yang akan Dicetak Pada Koran Ya Mengundang Isinya apa Pemberitahuan Mengundangan Untuk Acara Reoni Maka Iklan tersebut Termasuk Dalam Iklan Undangan Okay Paham Layanan Masyarakat Ini yang Gimana Bu Iklannya Ada yang Bisa Kasih Contoh Iklan Vaksinasi Iklan Vaksinasi Atau Imunisasi Setuju Itu Layanan Masyarakat Setuju Kenapa Ayo Kasih Alasan Karena Tujuannya Untuk Halayak Umum Untuk Hajat Orang Banyak Contohnya Lagi Iklan Keluarga Benca Bencana Iklan Narkoba Itu Masuk Dalam Iklan Layanan Masyarakat Iklan Permintaan Sudah Kita Bahas Penawaran Juga Artikel Itu Maksudnya Apa Iklan Artikel Iklan Yang Diambil Dari Artikel Ya Pada Suatu Artikel Baik Pada Artikel Media Masa Maupun Artikel Media C C Itu Ya Oke Bagus Sekali Kelompok Grace Terakhir Ada yang mau disampaikan Apa itu Tersimpulan Silahkan Tutup dulu ya Supaya tidak silau Kami akan menunjukkan Kasih diskusi kami Adalah Kesimpulan Apakah kalian penasaran Kesimpulan kami Penasaran gak Penasaran gak Apakah penasaran 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 Jumlahnya Pak Tadu Penasaran Mana yang penasaran ini Oke Oke Mau tahu Penasaran yang dibacakan oleh Teman kami yang paling Ganteng Nah itu Nafis Si kaget si nafisnya Ayo Pemertian Siap Iya Teks iklan Teks iklan Memangkan salah satu Media komisi yang efektif Dalam Kemasangan Berbagai produk Dan biasa Bisa juga Berupa Penitaan Yang dibuat Dalam Media cetak Ataupun media payah Iya Terus Unsur generik Satu Kolekasi Dua Pemiklan Tiga Justifikasi Dan Empat Insaya Ini Ciri umum Satu Terdapat fakta Dan kekini Dua Singkat Pada Jelas Dan mudah Dipahami Tiga Tidak Membingung Pihak Lalu Tepat Usaha Dan memenuhi Membaca Membeli Atau Menggunakan Suatu produk Lima Menjelaskan Suatu produk Enam Menganggung Fungsi Bapak Visual Jenis Text Iklan Satu Penawaran Dua Permintaan Domongan Kerja Dan Diga Iklan Oke Oke Terima kasih Kenapa Boleh Nah Jadi Kalian Sudah Menengarkan Resonasi Dari Romo Kami Menengarkan Kuis Oke Nah Oke Ada Kuis Berhadi Ada Romo Kerja Tadi Ibu Sudah Menyampaikan Jenis Iklan Ada Yang Bisa Menyikuskan Ayo Saya ingatnya Barusan Loh Sudah 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 Iklan Jenis Iklan Ada Tujuh Yang Pertama Adalah Iklan Pemberitahuan Iklan Penawaran Iklan Pelayanan Masyarakat Iklan Artikel Iklan Baris Iklan Permintaan Dan Iklan Bundangan Ya Betul Oke Bagus Sekali Terima Kasih Kepada Amira Nah Untuk Hadianya Nanti Ya Kami Kasih Sekian Terima Terima Maaf Ya Jika Ada Kekurangan Kami Akhiri Waalaikumsalam Oke Tepuk tangannya Sekali lagi Bagus Sekali Udah Kelompok Kres sudah Menyampaikan Hasil dari Diskusi Kelompoknya Nah Sekarang Ibu Mau Ya Perwakilan Kelompok Lagi Menempelkan Bagian-bagian Atau Perbedaan Setiap Jenis Iklan Silahkan Pardon Siapa yang Mau menempelkan Yang mana Di depan Ini sudah Ada Kertas Karton Atau Mading Papan Mading Silahkan Ditempelkan Ayo Yang mana Termasuk Iklan Permintaan Dan Iklan Baris Tolong Menuliskan Di Papan Usur Generik Iklan Supaya Yang lain Jelas Ayo Tuliskan Di Papan Di bawah Lembar Kerjanya Juga Boleh Ayo Kelompok Si Yani Boleh Jelaskan Boleh Gak apa-apa Usah Dijelaskan Hapus Aja Berarti Nomor Limanya Satu Lagi Maju Satu Kelompok Lagi Perwakilan Kelompok Siapa Yang Mau Ciri-Ciri Iklan Ayo Siapa Yang Bisa Mampu Lain Dulu Oke Zara Ciri-Ciri Iklan Tuliskan Di Papan Gimana Udah Oke Tunggu Ya Ditempelkan Silahkan Ditempel Terima 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 Kasih Lanjut Ada Ada Satu Lagi Yang Ketinggalan Yang Belum Kita Bahas Usur Generik Iklan Oke Silahkan Amir Jelaskan Sedikit Apa Itu Orientasi Tubuh Iklan Justifikasi Dan Desain Dibacakan Aja Baiklah Saya Menjawab Pertanyaan Dari Apa Sanya Unsur Generik Pada Text Iklan Unsur Generik Pada Text Iklan Itu Ada Empat Yang Pertama Itu Orientasi Orientasi Informasi Pada Awal Dari Suatu Iklan Terdapat Pada Kompokata Atau Kalimat Yang Menarik Perhatian Pembaca Yang Kedua Itu Tunggu Iklan Tunggu Iklan Adalah Inti Dari Iklan Dan Dapat Topik Yang Sampai Namun Tidak Semua Iklan Memiliki Tubuh Iklan Yang Jelas Tubuh Iklan Secara Jelas Atau Rinci Dan Yang Ketiga Itu Justifikasi Justifikasi Adalah Bagian Yang Berisi Info Lebih Lanjut Mengenai Suatu Iklan Itu Seperti Alamat Nomor Telepon Email Media Sosial Resmi Dan Lain Lain Dan Yang Terakhir Atau Yang Keempat Itu Adalah Desain Desain Adalah Bagian Penting Di Bagian Penting Di Luar Kruktur Teks Iklan Yang Berfungsi Untuk Menambah Kemenarikan Dari Suatu Iklan Tersebut Jadi Dapat Kita Simpulkan Bahwa Fungsi Dari Desain Desain Sendiri Adalah Untuk Menambah Kemenarikan Dan Mempercantik Iklan Tersebut Ya Bagus Sekali Tepuk Tangan Bagus Sekali Ya Mira Terima Kasih Taham Ya Atau Ada Yang Masih Bingung Jelas Nah Kalau Jelas Kita Lihat Apa Yang Ditulis Oleh Zoratun Ciri Ciri Iklan Belum Selesai Ya Kita Tunggu Dulu Nah Sambil Menunggu Teman Menulis Ibu Akan Butar Sedikit Video Ada Dua Video Ya Kamu Tentukan Dan Sampaikan Apa Isi Dari Video Yang Ibu Tampil Tampilkan Hey Guys Ayo Berpikir Jernih Apa Iya Dengan Mencampur Sedilis Batu Rasa Limon Dan Belembu Bisa Seenak Dan Senyagerin Segelas Sprite Menuh Ini Aja Dicoba Tapi Nyatanya Susah Memang Kamu Oke Sudah Ya Satu iklan Yang Ibu Tampilkan Tadi Silahkan Berikan Komentar Ya Ibu Yakin Kamu Sudah Tahu Itu Termasuk Iklan Apa Ya Kan Oke Pitra Coba Pitra Yang Ibu Tampilkan Tadi Video Tadi Menurumu Iklan Apa Itu Ya Ayo Berdiri Pitra Atau Perlu Ibu Ulang Satu Kali Lagi Supaya Lebih Jelas Ibu Ulang Satu Kali Lagi Pitra Tolong Dibat Dan Yang Lain Tolong Dibatikan Hey Guys Ayo Berpikir Jermi Apa Iya Kalau Mencampur Sendiri Sukuatu Ras Suku Dan Dulu Bisa Saya Enak Dan Saya Diberi Sekelas Pai Ternyata Dicoba Susah Ternyatanya Kamu Jadi Nonton Selama Lebih Dari 20 Perti Dan Sekarang Kamu Jadi Yang Sampai Nen Sipai Oke Iklan Apa Itu Iklan Penawaran Ayo Berdiri Pitra Iklan Apa Penawaran Apa Yang Ditawarkan Minuman Minuman Spray Betul Setuju Iya Bagus Sekali Itu Ada Kalimat Persuase Pada iklan Tersebut Kan Siapa Yang Mendengarkan Kalimat Persuasibnya Yang Mempujur Orang Supaya Membeli Ayo Ibu Putar Lagi Perhatikan Dengan Sesama Cari Kalimat Persuasibnya Hey Minuman Minuman Sipai Spray Nyatanya Negeri Oke Sudah Sudah Tiga Kalimat Ayo Ketemu Tidak Kalimat Yang Membujuk Yang Mempengaruhi Orang Ketemu Tidak Ketemu Kamu Telah Menonton Iklan Ini Selama 20 Detik Sekarang Kamu Jadi Hau Ketanya Dan Mau Minuh Spray Spray Nyatanya Nyegering Itu Termasuk Dalam Kalimat Apa Opini Berupa Kalimat Persuasi Oke Bagus Sekali Ada Satu Lagi Iklan Menurutmu Ini Termasuk Jenis Iklan Apa Ya Dan Bisa Menjadi Salah Satu Refensi Dan Seleksi Pendaftaran Kejenjak Pendidikan Yang Lebih Tinggi Yus Semana Jalami UN Dengan Kujur Dan Rai Hasil Terbaik Untuk Masa Depan Kita Siap UN Siapkan Masa Depan Nah Ini Iklan Apa Ada Iklan Ayo Iklan Apa Iklan Artikel Artikel Apa Iklan Apa Iklan Layanan Masyarakat Dia kan Ini Ditunjukkan Untuk Halaya Umum Ya Oke Dua Video Sudah Kita Tampilkan Kamu Sudah Tahu Beda Setiap Jenis Ya Dari Iklan Termanmu Sudah Menempelkan Jenis Iklan Beserta Unsur Generik Dan Ciri Iklan Sekali Lagi Ibu Tanya Menurutmu Iklan Penting Tidak Penting Apa Manfaat Iklan Yang Kamu Rasakan Satu Ayo Siapa Yang Bisa Memberikan Informasi Memberikan Informasi Ya kan Dua Apa Lagi Dapat Mempengaruhi Kita Supaya Untuk Membeli Barang Atau Menggunakan Jasa Ya Apa Lagi Fungsi Iklan Dalam Kehidupan Sehari Hari Memudahkan Kita Dalam Mencari Pekerjaan Pekerjaan Ya Dengan Adanya Iklan Iklan Permintaan Tadi Kita Tahu Ada Lomongan Pekerjaan Yang Dibutuh Dibutuhkan Oke Itu Saja Sebelum Ibu Mengakhiri Kegiatan Pembelajaran Kita Hari Ini Ada Satu Orang Ibu Minta Tolong Simpulkan Dari Awal Sampai Akhir Kegiatan Pembelajaran Kita Apa Saja Yang Sudah Kamu Dapatkan Dari Proses Pembelajaran Kita Ayo Siapa Yang Bisa Tolong Laki Laki Coba Gelpin Ayo Pin Apa Saja Simpulat Yang Kita Dapat Kita Dapat Mengerti Tentang Pengertian Teknik Iplan Musul Ginerik Ciri Seperti Kebahasaan Kursi Tek Sarat Penulisan Dan Juga Jenis Teknik Iplan Dan Kita Juga Belajar Membedakan Yang Manda Termasuk Ikan Permintaan Iplan Baris Dan Lain Kita Juga Belajar Untuk Menentukan Opini Dan Fakta Pada Iplan Dan Kami Juga Dapat Memberikan Kritik Sarat Ikan Ikan Ya Bagus Sekali Betul Oke Tepuk tangan Untuk GRP Berarti Banyak yang Sudah Kementerian Dari Kegiatan Pembelajaran Kita Ya Kan Dari Pengertian Fungsi Ikan Dalam Kehidupan Sehari Hari Apa Saja Jenis Jenis Iklan Unsur Unsur Unsurnya Apa Saja Kemudian Ciri Ciri Umum Dari Iklan Oke Menutup Kegiatan Hari Ini Satu Lagi Ada Kalian Membawa Handphone Masing Silahkan Dikeluarkan Ibu Akan Menguji Mencoba Menguji Pemahamanmu Dari Serangkaian Kegiatan Pembelajaran Yang telah Kita Lakukan Ada Sedikit Quiz 20 Soal Yang sudah Ibu Buat Quiz Dari Quisis Coba P-nya Dibuka Dibuka WA Ibu Sudah Share Linknya Di Grup Kelas Coba Dilihat Tunggu Ya Ibu Sambil Membuka Linknya Udah Semua Masuk Ya Tekan Mulai Udah Tulis Namanya Tadi Klik Mulai Nanti Baru Ibu Yang Atur Disini Sudah Nanti Ada Yang Belum Bisa Masih Terkendala Sinyal Sudah Kalau Sudah Gabung Biarkan Dulu Nanti Ibu Kalau Sudah Gabung Semua Baru Ibu Klik Mulai Baru Bisa Mengerjakan Soal Dua Orang Lagi Yang Belum Sudah Semua Masuk Ya Tekan Mulai Udah Tulis Namanya Tadi Klik Mulai Nanti Baru Ibu Yang Atur Disini Sudah Nanti Ada Yang Belum Bisa Masih Terkendala Sinyal Sudah Kalau Kalau Sudah Gabung Biarkan Dulu Nanti Ibu Kalau Sudah Gabung Semua Baru Ibu Klik Mulai Baru Bisa Mengerjakan Soal Dua Orang Lagi Yang Belum Sudah Yang Belakang Kelompok Ini Sudah 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 Fardan Bisa Bisa Oke Sudah Siap Semua Sudah Masukkan Oke Kita Mulai Quiznya Quiz singkat Untuk Menguji Pemahaman Mu Ayo Lagi El Terima kasih telah menonton 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 Carilah Carilah menonton Terima kasih telah 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 menonton barusan kita lakukan sehingga pembelajaran di kemudian hari nanti lebih maksimal dan lebih efektif untuk anak-anak dan juga saya bisa meningkatkan berbagai macam strategi maupun juga pendekatan pembelajaran iya jadi perasaannya senang semua kebahagiaan mungkin ada rasa plong juga ya setelah perlaksanaan kegiatan tadi baik ini ibu istri nah di dalam pembelajaran yang ibu lakukan tadi apa saja yang sudah ibu lakukan dalam pengembangan kompetensi baik pada siswa atau kepada kompetensi ibu lisa dalam pembelajaran apa saja yang bisa diceritakan dari kompetensi yang sudah berlangsung dari 3 terpaksa pembelajaran tadi alhamdulillah sudah tercapai itu sesuai dengan profil Pancasila saya mengangkat kompetensi itu siswa mampu bertanggung jawab dari segi sikap sosialnya dia mampu mempertahankan pendapatnya dimulai dari saya pertama tadi ketika persis pembelajaran kita menyampaikan tujuh pembelajaran jadi ada tiga tujuh pembelajaran siswa mampu mencari informasi dari iklan poster dan setelan siswa juga mampu menentukan jenis-jenis iklan kemudian siswa mampu menentukan unsur-unsur generik dari teks iklan yang disajikan setelah itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok disana muncul kompetensi sikap sosial anak mampu untuk bersosialisasi bekerja sama ya kemudian setelah kerja kelompok anak menyampaikan pendapatnya melalui kegiatan presentasi setelah presentasi ada kegiatan penyajawab antar siswa disana juga menimbulkan interaktif anak antar anak jadi ada saling kegiatan penyajawab setelah presentasi ada juga kegiatan siswa menonton video saya terpikirkan video anak menentukan video tersebut termasuk jenis apa jadi ada pertanyaan yang saya pancing kepada siswa supaya siswa mampu berpikir kritis juga Bu Fir kegiatannya aktif sekali ya? aktif sekali ya Ambililah Bu Fir setelah menyampaikan video anak bisa membedakan jenis kemudian siswa di akhir kegiatan pembelajaran kita melakukan refleksi nah sebelum refleksi saya memberikan games melalui aplikasi kuisis ya Bu Fir jadi anak-anak ini sangat menyukai aplikasi ini malah sepertinya ketagihan ini semang ya anak-anak yang seru padanya ya menguji pemahaman mereka terhadap materi yang telah berlangsung tadi melalui kuisis 20 soal iklan yang sudah dibahas tadi ya 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 jadi di dalam pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan dan sudah Ibu laksanakan tadi ya apa sih, adakah hal yang mungkin perlu dikembangkan atau diperbaiki atau mungkin dipertahankan di dalam pembelajaran yang Ibu Isha lakukan? ya kalau untuk dipertahankan Alhamdulillah mungkin saya akan terus mempertahankan menggunakan media-media yang penggunaan media yang interaktif yang memancing siswa lebih tertarik dan fokus seperti yang fokus ya menggunakan penggunaan LKPD ya menggunakan karton sebagai media tempel ya untuk mading kemudian menggunakan juga media kuisis teknologi ya nah kalau untuk diperbaiki ya saya merasa ada kekurangan itu mungkin dari segi siswanya dan saya juga bisa diceritakan? nah itu tadi jadi pelaksanaan tadi itu beberapa siswa mungkin ada yang sudah aktif kegiatan tanya jawab tapi ada beberapa yang sepertinya masih pasif kurang mau memberikan komentar ya masih malu seperti ini mungkin dan mungkin disitu akan jadi peker untuk saya di kemudian hari bagaimana cara saya nanti untuk bisa memancing siswa lebih berkolaborasi lagi lebih berani lagi untuk menyampaikan pendapatan jadi kira-kira nih menurut Ibu Isya ya untuk memancing keaktifan anak yang ada beberapa ya yang kita lihat beberapa anak itu memang belum terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran tapi mereka mengamati seperti itu nah kira-kira untuk memancing keaktifan anak itu apa sih yang bisa yang akan Ibu Isya lakukan nantinya? ya mungkin itu strateginya nanti di kemudian hari kan juga saya ada kegiatan projek personal name anak tetap diminta untuk melakukan presentasi nanti bergiliran mungkin satu maju untuk menyampaikan, mempresentasikan produk yang dia buat jadi dia sudah mulai berani untuk berbicara menyampaikan apa yang sudah dibuatnya mempresentasikan produk yang dibuatnya artinya bahwa perlu ada motivasi yang lebih supaya anak ini lebih percaya diri lalu bagaimana dari segi pendekatan kepada siswa nantinya sehingga mereka ini merasa nyaman seperti itu sehingga mereka lebih berani untuk mengemukakan pendapat atau menyampaikan ide seperti itu sepertinya saya nanti kemampuan pendekatan kepada pendekatan pribadi ya pribadi ya persuasi memberikan motivasi-motivasi semangat kepada individu yang belum mampu itu tadi belum berani artinya perlu ada pendekatan ya Bu ya kepada murid ibu nantinya supaya kegiatannya itu lebih hidup lagi hidup lagi interaktif lagi dan lebih melibatkan keaktifan siswa lain-lainnya ya Bu ya baik untuk hal yang ibu kembangkan ini ya mungkin ada hal yang perlu kita kembangkan dalam segi strateginya menurut ibu isya bagaimana strategi yang sudah dilakukan di dalam pembelajaran kalau tadi kita menggunakan strategi discovery Alhamdulillah siswa mampu menyelesaikan kegiatan mulai dari memecahkan masalah ya benar sekali dari kan beberapa jenis tadi saya sampaikan beberapa jenis iklan yang berbeda anak sudah mampu memecahkan masalah membedakan jenis-jenisnya mencari juga informasi dari setiap jenis iklan mungkin nanti akan pada pertemuan selanjutnya saya akan menggunakan strategi yaitu pendekatan yang berbeda yang berbeda ya artinya nanti akan ada pengembangan juga di dalam strategi pembelajaran di materi berikutnya berarti ada lanjutan materinya nanti setelah itu ada selokan kemudian poster iya 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 baik ibu isya dalam hal ini mungkin saya mohon izin ibu isya ya mau menyampaikan hasil pengamatan saya dari supervisi observasi yang saya lakukan di kelas pembelajaran ibu isya ya atau pelajaran bahasa Indonesia kelas 8b ya 8b jadi ibu isya dari hasil pengamatan yang saya lakukan ya dari data yang saya peroleh untuk pembelajaran yang sudah ibu isya lakukan seperti pada saat kita melakukan praobservasi disampaikan tujuan pembelajaran kemudian kompetensi apa yang ingin ibu isya kembangkan dan kemudian ada strategi yang digunakan di dalam pembelajaran ya yang berlangsung sedikit ya jadi dari hasil pengamatan saya nih ibu isya alhamdulillah ketiga unsur ini sudah nampak nampak ya pertama tujuan tujuan yang ibu sampaikan jelas sekali ada tiga ya ada tujuannya disampaikan di awal pembelajaran kemudian didukung dengan ibu mereview materi ya materi sebelumnya karena menyambung dari pembelajaran sebelumnya nah tujuannya itu disampaikan dengan sangat jelas dari hasil pengamatan saya kemudian dalam proses kegiatan pembelajaran itu saya nampak sekali dalam kegiatan ibu itu kompetensi yang ingin ibu sampaikan ya yaitu ada kompetensi sosial dengan cara kolaborasi ya kolaborasi kelompok dimana anak bekerja sama lalu ibu isya membagikan LKPD dan PTK untuk bahan belajar anak ya disana mereka memperoleh informasi mereka menentukan ibu ya pembelajaran nah di dalam kegiatan yang ibu lakukan itu muncul sekali di skala free learningnya kemudian ibu juga didukung dengan adanya video bagus sekali ibu iya kontekstual sekali pembelajaran yang ibu isya lakukan dengan menampilkan video-video iklan ya menarik sekali sampai ibunya hafal nih iklannya ya iklan sprite ya bagaimana kemarin bunyinya itu iklan ya menyegarkan ya ada kalimat sesuai dengan tujuan unsur-unsur kebahasaannya juga ditangkap oleh anak ya ada unsur kebahasaannya kalimat persuasi iya mantap sekali disana sesuai dengan tujuannya kemudian untuk strategi tadi di skala free learning itu disambung dengan ada penyimpulan dari anak-anak ya ada presentasi ya sebelumnya ya presentasi itu dilakukan anak benar yang disampaikan ibu isya bahwa dalam kegiatan yang ibu lakukan itu biatannya sangat interaktif ya ada timbal balik meskipun memang di dalam pengamatan saya ada beberapa anak yang memang belum terlibat aktif nah selebihnya itu anak-anak sangat aktif dalam pembelajaran ya kemudian ada kesimpulan ibu ya itu saya melihat bahwasannya strategi di skala free learning ini yang ibu laksanakan sudah sesuai sesuai dengan apa yang diharapkan yang sudah kita perbincangkan dalam kegiatan pra-observasi nah ibu isya ya jadi luar biasa ibu saya sampaikan pembelajaran ibu itu benar-benar konteksual aktif anaknya aktif anaknya komplikatif kegiatan pembelajarannya sangat bervariasi dan didukung oleh penggunaan media pembelajaran jadi begini ibu isya dari apa yang ibu sampaikan yang saya amati dan apa yang sudah dilakukan apa pengembangan kompetensi yang mungkin ke depan ingin ibu isya tingkatkan lagi dari kompetensi profil pelajar Pancasila jadi saya sudah ada rencana melihat dari kompetensi dasar untuk Sinti ya pada pembelajaran iklan pastas slogan di kemudian hari dikaitkan dengan kegiatan profil Pancasila mungkin yang saya tingkatkan adalah nilai sikap anak ya dari kegiatan anak berpikir kritis dan menghasilkan produk jadi anak bisa kreatif ibu Fir menciptakan produk iya berarti anak ini nanti kelanjutannya adalah akan menghasilkan produk bu ya jadi produk yang dihasilkan anak ini nanti bagaimana bu? jadi dari materi yang sama iklan poster dan slogan anak nanti masing-masing diminta untuk bisa menciptakan produk poster iklan dan slogan dalam bentuk infografis boleh powerpoint mungkin juga rekaman suara, brosur juga bisa nanti atau anak membuat pamflet ya bisa juga bu Fir oh artinya ibu isya ini melakukan difrensasi produk bu ya? iya bagus sekali bu isya iya bagus sekali bu isya iya 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 ya rencana pengembangannya bagus sekali bu isya selain di difrensasi kegiatan pembelajaran proses pembelajaran sekarang berkembang ke difrensasi produk iya 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 Jadi pembaca produk, nanti setelah itu kan anak melakukan kegiatan project based learning, terakhir nanti setelah ada produknya, anak bisa presentasi ke dalam. Berarti ada komunikasi, ada lagi penyampaian, presentasi, komunikasi dari hasil produk yang biasa. Artinya bahwa di dalam kegiatan penciptaan produk ini, Ibu menggunakan strategi belajar, apa tadi Ibu ya? Project based learning. Project based learning. Bagus sekali Ibu Ise dalam pengembangan kompetensinya. Baik Ise, dari rencana pengembangan tindak lanjut yang akan dilakukan, ini kapan Ibu Ise akan melaksanakan kegiatan pengembangan? Seolah kalau dalam minggu ini kita masih lanjut. Ya masih lanjut dulu. Kalau dalam ini kita masih membahas poster, slokan, mungkin insya Allah minggu depan. Baru ke kompetensi kreatifitas. Nah dia masuk ke, iya, 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 benar sekali. Artinya bahwa dari strategi pembelajaran discovery learning, Ibu Ise akan menerapkan strategi belajar project based learning. Nah nanti apa yang mendukung di dalam kegiatan project based learning ini? Mungkin fasilitas media yang akan dijudi segunakan produk ini. Media ini kan beragam level, bisa tentunya ini kan anak menciptakan produk. Iya, 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 benar sekali. Mungkin dia bisa memakai kan itu tadi, pasir-pasir internet ya. Iya, iya, iya. Biasanya bisa laptop teknologinya ya, untuk menciptakan, membuat mungkin video. PPT-nya berarti di fokus, iya, iya. Fokus juga bisa dikenalkan, iya, iya. Maka anak kan menampilkan setelah mungkin dia membuat poster dari dalam FTT ditampilkan melalui fokus dengan menggunakan laptop juga. Oke, jadi untuk media teknologi memang tidak bisa kita lepas, iya, iya, iya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini kebutuhan anak adalah penggunaan media teknologi, iya, 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 iya. Jadi untuk teknologi, menurut ibu isa, teknologi yang dapat dimanfaatkan anak selain laptop, apa, yang zaman, zaman sekarang itu. Kalau seperti kemudian untuk COVID, kita ada pengetahuan untuk membawa hati, iya, benar sekali, iya. Dan untuk menjawab quiz, iya, iya, iya. Bisa menjawab quiz, iya, iya. Benar sekali, jadi memang pada saat anak menggunakan handphone, gawai mereka bisa ya, terlihat sekali. Mereka ini sangat antusia, semangat, iya. Apalagi mereka belum seru. Seru, mau lagi. Iya, mau lagi, betulnya. Iya, benar sekali, ibu isa. Nanti pada saat melaksanakan pengembangan ini, boleh nih, ibu isa, ya. Mengundang saya lagi, untuk kita sama-sama belajar, mengembangkan kompetensi dalam pembelajaran kita nantinya. Oke, waktunya kapan ya, ibu isa, ya? Selasa depan, ibu. Dari rencana pengembangan diri yang akan ibu isa lakukan, ini apa yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pengembangannya nantinya? Kalau rencana pengembangan, kan anak nanti menggunakan projek username, mampu menciptakan produk, ya, ibu isa. Jadi, ukuran keberhasilannya nanti anak bisa membuat produk, baik itu dalam bentuk iklan, poster, apapun suaga. Jadi, anak mau pilih nanti. Kalau anak-anak siswa-siswa sudah bisa menciptakan produk, baik itu dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video, brosur, maupun plan fact. Nanti itu berapa sudah berhasilannya? Nah, jadi, dari ukuran keberhasilan ini, ibu isa, ya, kurang-kurang berapa persentase keberhasilannya? Ya, saya kurang-kurang berapa persentase keberhasilannya? 80 persen, ibu, ya. Baik, ibu isa, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Sebenarnya sudah bersedia saya supervisi di dalam pas pembelajaran ibu isa, ya. Dari mulai ada pra-observasi, kemudian hari ini kita berlanjut di pas ke-observasi, ya. Saya di sini menyampaikan kepada ibu isa, kita sama-sama belajar meningkatkan kompetensi, ibu, ya. Semoga tetap semangat, ibu, dalam meningkatkan kompetensi belajar. Saya ucapkan terima kasih, ibu isa, ya. Terima kasih banyak. Nah, ini kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.